Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mulai menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam sidang ini Ketua KPU dan Komisioner KPU sebagai teradu, sementara pihak pengadu adalah pemantau pemilu di jaringan edukasi pemilu untuk rakyat atas nama Riko Nurfian Syah Ali. Pemeriksaan yang digelar di kantor DKPP Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat terkait aduan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. Atas kebocoran data ini KPU diduga melanggar kode etik, Riko meminta DKPP menjatuhkan hukuman pemberhentian kepada Ketua dan Komisioner KPU. Pertitungnya berdasarkan alasan hukum di atas mohon kiranya majelis berkenan memputuskan 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik 3. Memberikan sanksi berupa pemerintahan tetap kepada teradu atau apabila majelis kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam hal ini DKPP berpendapatan